Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, bertemu lagi bersama saya Rike Auliana Putri dengan BP201071-2008 salah satu mahasiswa fakultas ilmu budaya jurusan ilmu sejarah Universitas Andalas pembuatan video ini merupakan rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah sejarah Indonesia tahun 1900-1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA nah pada kesempatan kali ini mungkin ada sedikit perbedaan dari video sebelumnya yang diangkat adalah video tentang review tentang jurnal namun pada kali ini saya akan mereview sebuah novel nah saya juga akan mereview sebuah novel roman yang sangat terkenal yang ditulis oleh seorang sastra membesar Indonesia Angkatan Balai Pustaka yang berasal dari tanah Minangkabau pasti penasaran kan, pasti udah kebayang gitu kan siapa nah kalau udah ngomongin novel roman dengan latar bumi Minangkabau pasti Siti Nurbayalah jawabannya novel ini ditulis oleh Mara Rusli dan diterbitkan pertama kali di Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1922 buku yang berjudul Siti Nurbayah Kasih Tak Sampai ini berhasil menempatkan diri sebagai puncak roman diantara roman-roman lain yang dianggap orang sebagai puncak roman dalam sastra Indonesia Modern penilaian itu tidak didasarkan pada temanya saja tetapi berdasarkan pemakaian bahasa dan gayanya yang mempunyai ciri khas tersendiri buku ini menggunakan bahasa Melayu oleh karena itu orang Melayu pasti akan lebih mudah membaca dan segera mengerti apa maksud dari isinya karena terkenalnya sampai-sampai zaman itu dinamai dengan zaman Siti Nurbayah nah tidak heran juga dalam sejarah sastra Indonesia Mara Rusli dikenal sebagai bapak roman modern Indonesia bahkan novel Siti Nurbayah mendapatkan hadiah tahunan dalam bidang sastra dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969 dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Rusia nah novel ini tebalnya sekitar 344 halaman pada catakan ke-40 kemudian tokoh-tokohnya sendiri ada Siti Nurbayah Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Sultan Mahmud, dan Baginda Sulaiman novel ini bercerita tentang sepasang remaja yang jatuh cinta yakni Samsul Bahri dan Siti Nurbayah Samsul Bahri merupakan anak dari bangsawan yakni Sultan Mahmud Syah sedangkan Siti Nurbayah merupakan anak dari pedagang terkemuka di kota Padang yakni Baginda Sulaiman yang sebagian besar modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir yang bernama Datuk Maringgi mereka berdua adalah tetangga sekaligus teman sekelas yang masih remaja perbedaan usia mereka juga tidak terpaut cukup lama yaitu hanya kurang lebih hanya 3 tahun mereka mulai jatuh cinta tetapi Samsul Bahri ini mengakui perasaannya tersebut setelah ia hendak pergi ke kota Batavia yang sekarang Jakarta untuk menuntut ilmu kedokteran di Pulau Jawa pada awalnya usaha perdagangan Baginda Sulaiman ini mendapatkan kemajuan yang pesat hal ini tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi ia iri hati atas kekayaan Sulaiman dan takut kalah saing dengannya untuk itu ia melampiaskan keserakaan Datuk Maringgi ini dan dengan menyuruh beberapa orang suruhannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman dengan demikian hancurlah semua usaha Baginda Sulaiman pada saat itu kemudian Baginda Sulaiman jatuh miskin dan tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi dan inilah kesempatan yang dinantikan oleh Datuk Maringgi yang mana beliau memaksa Baginda Sulaiman yang tak berdaya yang tak sanggup lagi melunasi hutang-hutangnya dan hutang tersebut dianggap lunas apabila Baginda Sulaiman ini mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi selanjutnya menghadapi kenyataan seperti ini Baginda Sulaiman yang sudah tidak sanggup lagi membayar semua hutang-hutang itu tidak menemukan pilihan lain selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya saat itu menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan masih sangat muda harus menikah dengan Datuk Maringgi yang sudah tua keriput dan berkulit kasar dan lebih sedihnya lagi ketika Siti Nurbaya teringat Samsul Bahri sang kekasih yang sedang kuliah di Batavia Samsul Bahri pada akhirnya mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya pada suatu hari ketika Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan besar pada saat itu nah teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit keras kemudian Baginda Sulaiman berusaha bangkit tetapi akhirnya Datuk tersungkur dan mengembuskan nafas terakhirnya pada saat itu selanjutnya Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya saat itu mencaci maki dan melontarkan agar Datuk Maringgi menceraikannya namun setelah itu Datuk Maringgi diusir oleh Siti Nurbaya dan kemudian mendengar peristiwa itu ayah Samsul Bahri yakni Sultan Mahmud Syah yang pada saat itu menjadi penghulu kota Padang malu atas perbuatan anaknya sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Batavia dan ia berjanji untuk tidak akan kembali lagi kepada keluarganya di Padang demikianlah Sultan Mahmud yang juga ikut mengusir Samsul Bahri tak lama kemudian Siti Nurbaya juga ikut melarikan diri ke Jakarta di pertengah perjalanan pun anak buah Datuk Maringgi masih mengganggunya dan hampir membuang dirinya ke laut malam itu namun untunglah itu tidak jadi dan Siti Nurbaya kembali bertemu dengan Samsul Bahri sang kekasihnya dan yang lebih parahnya lagi Datuk Maringgi ini memberitahu bahwasannya Nurbaya dan Alimah kabur ke Jakarta dengan membawa uangnya untuk itu Nurbaya harus kembali dikirim ke Padang secepatnya kemudian saat dalam perjalanan dan bercerita bersama Alimah mereka membeli kue dan sang perempuan malang Siti Nurbaya akhirnya meninggal dunia karena memakan lemeng beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi kematian Siti Nurbaya ini akhirnya terdengar oleh Samsul Bahri sehingga dia menjadi putus asa dan mencoba untuk bunuh diri tetapi percobaan itu gagal karena ia tak meninggal dan sejak hari itu Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer 10 tahun kemudian dikisahkan di kota Padang sering terjadi huru hara dan tindakan kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orang di sana kemudian Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan akhirnya dikirim untuk melakukan pengamanan Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi letnan mas segera menyerbu kota Padang ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan tanpa berpikir panjang lagi Samsul Bahri akhirnya menembak Datuk Maringgi kemudian Datuk Maringgi jatuh tersungkur namun sebelum tewas ia sempat membaco kepala Samsul Bahri dengan parangnya nah Samsul Bahri alias letnan mas segera dilarikan ke rumah sakit pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya kemudian ia meminta dipertemukan dengan ayahnya tetapi aja lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya wah gimana nih menarik sekali bukan perjuangan dan lika-liku perasaan yang dialami oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya ini Nurbaya yang harus menerlakan hidupnya untuk membayar lunas hutang sang ayah dengan menikah dengan Datuk Maringgi kemudian pria yang jahat menghancurkan masa depannya ditambah rasa cintanya kepada Samsul Bahri yang masih bersemi namun keadaan membuatnya terpuruk dan menjadi sensara begitu pula Samsul Bahri saat mengetahui kekasihnya perempuan yang ia cintai justru telah menjadi istri sah dari Datuk Maringgi nah cinta itu terhalang mereka tak bisa bersama sebanyak apa mereka memperjuangkannya cinta itu masih akan tetap tak bisa disatukan namun cinta itu masih kekal abadi di dalam jiwa mereka sendiri puncaknya ketika Samsul Bahri menemui Nurbaya dan ketahuan oleh Datuk Maringgi pertengkaran yang terjadi akhirnya membuat Baginda Suleiman mengembuskan nafasnya pada saat itu dan tak lama dirasa ada kesempatan Nurbaya juga ikut menyusul kembali Samsul Bahri ke Jakarta malah harus berakhir tragis dimana perempuan itu harus meninggal dunia dan di akhir cerita Samsul Bahri juga meninggal dunia dengan Datuk Maringgi sungguh akhir tragis dari kisah roman sampai nulis sasra asal tanah Minangkabau ini sebentar suasananya menjadi agak sedikit melau nah masuk pada kesimpulan dan pendapat saya mengenai novel Siti Nurbaya kisah tak sampai ini Mara Rusli ingin merombak adat yang berlaku pada masa itu dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sudah jelas kita diajak mengikuti likali ke kehidupan masyarakat Padang pada saat itu juga digambarkan nilai-nilai baik nilai kebudayaan, nilai agama, maupun nilai pendidikannya ada sikap yang perlu kita contoh dalam cerita ini seperti Samsul Bahri yang berjiwa bijaksana kemudian novel ini menggambarkan tentang kisah cinta yang sangat indah kemudian berakhir tragis dan Mara Rusli juga menggambarkan sebuah percintaan yang tidak sampai dengan pada tujuan tetapi mereka tetap saling cinta yakni kisah yang apik sekaligus tragis nah latar cerita yang sangat apik ini digambarkan alur maju kompleks yang membuat membaca tenggelam di dalamnya penokohan karakter yang kuat di masing-masing tokohnya kemudian penaksiran serta gaya penulisan yang apik khas Melayu membuat ikut tenggelam dalam kisah roman ini pengarang Mara Rusli juga sebagai pengarang atau sebagai penulis berusaha untuk melakukan inovasi baru dengan mengebrak sasa Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan gaya bahasanya tersendiri kemudian pandangan hidup pengarang atau Mara Rusli ini adalah pandangan hidup ke depan dan penuh dengan inovasi baru dan juga tak terpaut dengan adat istiadat juga namun ada yang menjadi kelemahan dalam karya sastra ini yakni pada penggunaan bahasa yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya yang mana masih menggunakan gaya bahasa Melayu sehingga anak-anak atau pembaca pada masa sekarang yang pada masa ini menjadi sulit untuk memahaminya nah dalam novel Siti Nurbaya ini tidak mencerminkan gaya marah Rusli sendiri lebih tepatnya buku ini masih menggunakan ejaan lama serta ceritanya terlalu bertele-tele dan agak sulit untuk dimengerti pesan moral dari karya roman populer ini ialah bahwasannya cinta sejati tak akan pernah padam sampai mati dan akan terus diperjuangkan dan rela mengorbankan apa saja terlebihnya contohnya adalah pengorbanan anak kepada seorang ayahnya yaitu pengorbanan Siti Nurbaya demi ayahnya yang mana untuk melunasi hutang-hutangnya kemudian juga praktek lintar darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga bukan hanya keluarga namun diri sendiri dan menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka sehingga mungkin akan berakibat penyesalan yang tak terhingga selanjutnya akhir dari segala kehidupan adalah mati tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup yang mana mengajarkan kita bahwasannya mati bukanlah jalan terbaik untuk mengakhiri masalah dalam hidup nah gimana nih review kali ini saya harap kalian juga ikut membaca bukunya juga ya sudah sampai di akhir video nih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya mohon maaf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video review selanjutnya selamat menikmati